Kisah seorang yang berburuk sangka dan 40 kuda Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Begitu banyak karomah dari Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani dan saking banyaknya karomah beliau, hanya Allah yang mengetahuinya Kali ini Ikaya Islam Channel, akan mengisahkan salah satu karomah Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani yang luar biasa dan hanya sebagian muslimin dan muslimat yang pernah mendengarnya yakni, kisah seorang yang berburuk sangka kepada beliau dan empat buruk kuda Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani Berikut kisahnya Seorang laki-laki datang ke Baghdad Alasan kedatangannya karena mendengar kemasyuran Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani Tiba di Baghdad, laki-laki itu langsung menuju tempat kediaman Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani dengan maksud ingin menemuinya Namun, setibanya di dekat kediaman Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani, ia terkejut Ia melihat kemegahan kandang kuda Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani Hamparannya terbuat dari emas dan perak Dan di dalamnya, terdapat empat puluh ekor kuda yang sangat bagus dan belum pernah ia melihat ada tandingannya Muncullah sangkaan buruk di hati laki-laki tersebut Katanya, ini seorang wali Allah Tapi kenyataannya, ia seorang pecinta dunia Masa ia, ada wali sangat cinta kepada dunia seperti ini Orang semacam ini benar-benar tak layak menjadi wali Allah Demikian hatinya berkata Akhirnya, laki-laki tersebut tak jadi menemui Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani Dan lebih memilih singgah di salah satu rumah penduduk Tak lama berselang, laki-laki itu jatuh sakit yang cukup parah Sehingga para tabib atau dokter pun angkat tangan mengobatinya Beberapa waktu kemudian, ada seorang ulama ahli hikmah memberi saran Penyakit ini, tidak akan sembuh Kecuali diobati dengan hati empat puluh ekor kuda Yang digambarkan begini begitu sifatnya Orang-orang pun mengatakan Tidak ada yang memiliki kuda seperti itu dan sebanyak itu Kecuali Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani Coba saja engkau temui Karena ia seorang yang murah hati dan dermawan Ditemuilah Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani untuk diminta hati empat puluh ekor kudanya Dan hasilnya luar biasa Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan dan merelakan semua kudanya Untuk dijadikan obat penyakit si laki-laki tadi Maka satu persatu, kuda dari Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani itu disembeli Lalu diambil hatinya, lalu dijadikan obat si laki-laki tersebut Setelah diobati dengan empat puluh hati kuda tersebut Laki-laki itu sembuh lagi seperti sedia kalah Untuk menyampaikan terima kasih Si laki-laki pun datang menghadap Sheikh Kepada si laki-laki Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan Jika engkau tidak tahu, kuda-kuda itu sengaja aku beli untuk mengobati penyakitmu Sebab kemarin, engkau datang kesini semata-mata karena senang kepadaku Dan aku mengetahui bahwa engkau akan jatuh sakit Dan tidak ada obatnya, kecuali hati empat puluh ekor kuda yang seperti ini sifat-sifatnya Tapi engkau tidak mengetahuinya Buktinya, engkau bertamu di rumah orang lain Sejak itu, laki-laki tersebut bertobat dan memperbaiki keyakinan hatinya Wahai sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Dari kisah di atas, dapat dipetik beberapa pelajaran 1. Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang yang telah mencapai derajat kewalian yang tinggi Sehingga menyandang gelar Sultanul Awliya alias rajanya para wali 2. Karena keluhuran derajatnya, Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki karomah yang luar biasa Salah satu karomahnya ialah menyelamatkan orang-orang yang mencintainya 3. Hadirnya para wali di majelis-majelis mulia Dan pertolongan mereka, kepada orang-orang yang berwasilah dengan mereka 4. Suhud bukan berarti menolak dunia Melainkan tidak bergantungnya hati pada dunia Dan tidak menjadikan dunia sebagai tujuan hidup Justru dengan suhud, dunia menjadi sarana mencapai ridho Allah Sebab, kunci suhud terletak pada ketidak tertarikan hati pada dunia Bukan pula pada banyaknya harta 5. Betapa murahnya hati Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani Sampai-sampai merelakan 40 ekor kudanya Untuk mengobati orang yang mencintainya Sikap itu sekaligus mementahkan prasangka buruk terhadap dirinya Sebagai pecinta dunia yang jauh dari sifat suhud 6. Tidak boleh berburuk sangka kepada sesama manusia Sebab boleh jadi, ia adalah wali atau kekasih Allah Sementara dari wali-wali Allah Banyak perkara di luar nalar sebagai bentuk karomahnya Walauhualam bisoam Terima kasih telah menonton! Предpi H by Perib語 себе Banyak perkara di luar namin di luar nai ek. Saliás Untuk membiother Sermata просim Sampai 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 Terima kasih telah menonton